Pemerintah Kota Medan kembali memperpanjang sistem belajar di rumah hingga tanggal 14 Juni 2020 mendatang. Hal ini dikarenakan belum meredahnya penyebaran virus Corona COVID-19 di sejumlah daerah termasuk Kota Medan. Masih mewabahnya virus Corona COVID-19 membuat Pemko Medan harus memperpanjang sistem belajar di rumah. Para siswa masih tetap melakukan sistem pembelajaran via daring. Hal ini disebabkan pandemi virus Corona COVID-19 masih rentan, apalagi Kota Medan masuk dalam zona merah. Pemko Medan juga menerapkan kebijakan yang akan diterapkan lembaga pendidikan di tahun ajaran baru nantinya. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution menyatakan dirinya akan memanfaatkan akun Facebooknya untuk meminta masukan masyarakat untuk sistem belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Proses belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan Kota Medan diperpanjang belajar dari rumahnya sampai 14 Juni nanti. Per 20 Juni nanti itu libur sekolah sampai 8 Juli. Direncanakan tanggal 13 Juli dimulai tahun ajaran baru 2020-2021. Di sini kami pemerintah Kota Medan sedang mempersiapkan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis yang ada dari Kementerian terkait. Dan kami juga mengharapkan bantuan pemikiran, pendapat, masukan dari banyak pihak tentang metode belajar mengajar di suasana pendepi COVID ini atau yang dikenal dengan new normal ini. Bapak Ibu, kami mohon diberi masukan. Selain itu, pekan depan pemerintah Kota Medan masih berkonsultasi dengan ahli kesehatan maupun ahli pendidikan untuk merumuskan metode belajar di masa pandemi ini. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Medan dalam surat edaran menetapkan, mulai tanggal 30 Mei hingga tanggal 14 Juni 2020, belajar dari rumah dengan mempedomani surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020. Kemudian di tanggal 15 hingga 19 Juni, masa penyerahan rapor kenaikan kelas secara bertahap. Setelahnya mulai 20 Juni hingga 8 Juli merupakan masa libur kenaikan kelas. Hari pembelajaran efektif tahun ajaran baru akan dimulai tanggal 13 Juli dengan catatan menunggu ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.